Laka lantas kembali terjadi di Jalan Lintas Jampi, Kuala Tungkal, tepatnya di Desa Muntialo, Kecamatan Petara, Kabupaten Tanjung Jauh Barat Jampi, pada Sabtu Siang 18 Maret 2023. Dalam kejadian tersebut, mobil Isuzu Panther turing ringsek berat. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa, namun sang sopir mengalami luka-luka. Insiden kecelakaan lalu lintas kembali terjadi. Kali ini kecelakaan melibatkan satu unit mobil jenis Isuzu Panther dengan mobil Mitsubishi Dam Truck terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan berbulat terjadi saat mobil Isuzu Panther turing yang dikendarai sama nutin per nomor polisi S1859XH melaju dari arah Kuala Tungkal menuju arah Jambi. Setiba di TKP mengalami slip roda kiri depan dan roda kiri belakang masuk ke bahu jalan. Kemudian pada saat hendak masuk ke jalan dan membanting setir ke kanan dan menabrak mobil Mitsubishi Dam Truck per nomor polisi BD8067DG yang kendarai Yuhendri yang melaju dari arah berlawanan. Akibat tabrakan itu mobil Isuzu Panther turing nomor polisi S1859XH tampak keringsek, parah di bagian depan sementara truk terbalik ke tepi jalan. Akibat kecelakaan itu kemacetan panjang tak terhindarkan hingga hampir 1 km. Terkait hal ini, Kapolsek Betara AKP Dasyap Nurdin Ansori mengatakan, untuk mobil Isuzu Panther Turing saat ini telah diamankan di Polsek Betara. Sementara itu, sopir mobil Isuzu Panther dalam keadaan selamat dan mengalami luka-luka ringan di bagian tangan, muka dan kaki karena terjepit mobil yang ringsek. Atas kejadian tersebut, Kapolsek Dasyap meminta kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk tetap berhati-hati dalam berkendara dan pastikan kendaraan dalam keadaan baik serta tetap ikut rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Terjadi laka lantas dalam Venter Turing, warna hitam dengan mobil truk, dimana posisinya ketika mobil turun jarak, kembali ke jalur, lalu lintas terjadi, disesekan atau tabrakan. Dalam hal ini juga kami menghimo kepada sebuah masyarakat, khususnya Kecamatan Butara, untuk berhati-hati menggunakan kendaraan, hatilah rambu-rambu lalu lintas. Lagi ini kita menghadapi lalu di Ramadan untuk aktivitas masyarakat juga meningkat. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV